Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Makam Kaisar Tiongkok, Qin Shi Huang, disebut-sebut sebagai salah satu penemuan arkeologi terbesar abad ke-20 Secara mencatat, Qin Shi Huang merupakan kaisar pertama dinasti Qin Yang memimpin Tiongkok di antara periode 221 sebelum masehi hingga 210 sebelum masehi Salah satu karya monumentalnya selain penyempurnaan konstruksi bangunan tembok besar Cina Ialah pembangunan makam agungnya sendiri Berbeda dengan Fir'aun Mesir kuno, Cheops atau Khufu Yang memilih untuk membangun sebuah piramida agung di Giza Sebagai tempat peristirahatan terakhirnya Kaisar Qin Shi Huang lebih memilih menjadikan makamnya Bak sebuah istana dengan penjagaan ribuan patung prajuritnya Makam Sang Kaisar memang begitu mempesona Terdapat kurang lebih 8.000 patung yang menggambarkan sosok para prajurit Serta kuda-kuda perang berdiri berjejer di sepanjang makam Yang lebih menarik lagi, semua patung-patung tersebut tidaklah sama Antara satu dengan yang lainnya Baik itu dalam bentuk pakaian, mimik wajah, model rambut, hingga persenjataan yang mereka bawa Selain itu, mereka juga dibedakan oleh pangkat kemiliteranya Seperti jenderal, perwira, hingga para prajurit biasa Patung prajurit yang memiliki ukuran tubuh paling tinggi ialah yang berpangkat jenderal Patung-patung yang disebut sebagai prajurit terakota ini Keseluruhan terbuat dari tanah liat yang dibentuk di dalam cetakan Tingginya pun bervariasi antara 183 hingga 195 cm Untuk bagian kepala dibuat secara terpisah dari bagian badan Agar memiliki bentuk dan mimik wajah yang berbeda satu sama lain Sementara bagian-bagian wajah seperti bibir, mata, dan telinga ditambahkan secara manual Dan bentuknya pun disempurnakan dengan polesan tangan si pematung Patung yang telah jadi kemudian dibakar agar menghasilkan konstruksi yang lebih keras dan kokoh Untuk tahap akhir dilakukan pengecatan walaupun kebanyakan patung Kini catnya telah memudar Sejak ditemukan oleh beberapa petani lokal di wilayah Xi'an, Provinsi Shansi, China di tahun 1974 silam Hingga kini masih terus dilakukan penggalian di sana Para arkeolog memperkirakan masih banyak patung dan artefak-artefak lainnya yang masih terpendam Mereka juga belum dapat memastikan berapa jumlah angka-angka penemuan ini akan terus bertambah Kalkulasi terbaru menyebutkan terdapat lebih dari 8.000 patung prajurit, 130 kereta perang beserta 520 kudanya, serta 150 pasukan berkuda yang terdapat di tiga terawangan utama makam Sungguh merupakan pemandangan yang menakjubkan, mengingat baru 1% dari keseluruhan bagian makam yang telah digali Tidak semua harta benda dan perhiasan sang kaisar telah ditemukan Konon masih banyak harta benda berharga kaisar Qin Shi Huang yang tersimpan di suatu bagian makam Dimana tempat itu terpasang perangkap-perangkap yang dapat menembakkan anak panah secara otomatis kepada siapapun yang berani mengusiknya Bahkan diyakini para pekerja yang memasang perangkap-perangkap tersebut turut dikuburkan hidup-hidup agar kerahasianya tetap terjaga Terdengar cukup menakutkan bukan? Menurut sejarawan Simakian, 145 hingga 90 sebelum masehi Pembangunan makam agung Kaisar Qin Shi Huang dimulai sekitar 246 sebelum masehi Di saat usia sang kaisar baru menginjak 13 tahun Dengan mempekerjakan kurang lebih 700 ribu pekerja Namun, apa tujuan Kaisar Qin Shi Huang membangun semua ini? Faktanya, makam ini dididikan sebagai gambaran akan sebuah istana bawah tanah yang begitu besar dan mewah Bahkan dikatakan ia adalah istana bawah tanah Dengan struktur paling rumit dalam kemegahan dan fasilitasnya Tiruan sungai yang terbuat dari air raksa Serta langit-langit dengan hiasan mutiara turut mempercantik istana Kepercayaan di lingkungan kerajaan menyebutkan Bahwa Kaisar Qin Shi Huang akan terus memimpin kerajaan di kehidupan berikutnya Atau alam baka atau hirat Untuk itu, ia membutuhkan sebuah istana sebagai pusat kerajaan Lengkap beserta bala tentaranya dan pegawai-pegawai pemerintahan Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya